Selegram Fuji anti-utami atau dikenal dengan nama Fuji, baru saja dipromosikan di Instagram resmi dari Youtube. Fuji dikenalkan sebagai Youtuber yang membagikan konten mukbang dan traveling. Belakangan, ia tak aktif membagikan konten di Youtube. Setelah dipromosikan di akun Instagram resmi dari Youtube, ia mulai berpikiran untuk mengunggah konten baru. Arg! Memancing jiwa Youtuber aku keluar lagi haruskah aku ngonten yete lagi, tulis Fuji. Fuji juga merasa sangat bangga karena akun Instagram Youtube mempromosikannya. Padahal sebelumnya, ia menerima banyak hujatan dari netizen setelah tak hafal gerakan ketika cover dance. Beberapa waktu lalu, Fuji yang merupakan brand ambasador produk tersebut diminta untuk naik ke atas panggung bersama influencer lain untuk melakukan dance cover lagu Quenchard milik G.I.D.L.E. Dalam penampilannya itu, Fuji tak hafal koreografi lagu tersebut sehingga membuat tariannya berbeda dari influencer lainnya. Gara-gara hal itu, Fuji dikritik tak profesional. Fuji lantas membagikan postingan dengan caption, Tubuh si tukar, life is good, artinya, terlalu sibuk untuk peduli, hidup itu indah. Netizen pun lebih-lebih lagi mengkritiknya, lah kalau MG salah minimal malu intropeksi diri, dance gak hafal di atas panggung cengok malah lirik dua klarisa, facial expression jelek, minimal profesional lah kerja kalau udah diundang. Selain itu pas caputus dari Tarik Halilintar, hingga saat ini Fuji anti-utami alias Fuji masih sendiri. Padahal, Tarik sudah memiliki tambatan hati baru, bahkan dikabarkan akan segera menikah dengan Ali Ahmad Said. Untungnya, kesendirian Fuji itu hanya sementara. Menurut ramalan Denny Darko, Fuji akan segera menemukan pengganti Tarik. Sosok lelaki yang kelak mengisi kembali kekosongan di hati Fuji itu pun tak kalah dari pesona dan ketenaan Tarik Halilintar. Saya melihat bahwa orang ini akan ada, dan dia juga memiliki keajaiban-keajaiban yang akan menyerupai bahkan mungkin lebih dari Tarik Halilintar, kata Denny Darko, dikutip selasa. Tapi saya merasakan bahwa sosok pengganti ini gak kalah pamor dari Tarik. Lanjutnya, Menurut Denny Darko, sosok lelaki yang akan dekat dengan Fuji itu bukanlah orang yang baru dikenal melainkan seseorang yang saat ini sudah ada dalam kehidupannya. Pria tersebut juga tampaknya sudah cukup dikenal oleh publik. Sosok pengganti ini sepertinya seseorang yang sudah ada dalam kehidupan Fuji. Bahkan mungkin masyarakat sudah mengetahui sosok ini tapi memang belum ada sebuah pergerakan yang membuat mereka ini akan bersama dalam waktu dekat, jelasnya. Namun, kedekatan Fuji dengan pria itu tak akan bisa mengalir begitu saja. Butuh kehadiran seorang makcombang untuk bisa membuat mereka berdua jadi dekat. Tapi saya rasa ini butuh comblang yang bisa mempertemukan dan membuat rasa di antara mereka saling menyalah, kata Denny Darko. Sayangnya, pria yang akan dekat dengan Fuji setelah pernikahan Tarik dan Aliah itu bukan menjadi sosok calon suami dari putri Haji Faisal itu. Ada sosok pria lain. Setelahnya yang justru akan jadi pendamping hidup Fuji Kelak. Nanti mungkin akan ada pengganti, terutama di saat-saat setelah pernikahan antara Tarik Aliah. Ini juga sementara, katanya. Bisa diperlukan.